Pada hari minggu yang kelabu itu Rizky Bilar bikin Lesti Kejora menangis histeris, air matanya tak henti menetes bak air hujan yang turun ke bumi ini. Di saat pertama kali Lesti baca lirik lagu menyerah, Lesti Kejora dan sang suami Rizky Bilar yang berkolaborasi dengan seseorang untuk merilis lagunya yang dipersembahkan untuk para ibu-ibu menyusui dimanapun berada. Rizky Bilar pun menceritakan dikala proses pembuatan lagu yang diciptakannya waktu itu. Meskipun persiapannya dibilang cukup minim, tapi Rizky Bilar mengaku cukup senang karena bisa membuat lagu dengan lirik yang sangat berinspiratif. Inilah kolaborasi pertama kali produksi lagunya Bilar, dengan waktu yang minim saya senang banget diajakin di sini. Karena kalau enggak saya enggak mungkin bisa bikin lagu yang inspiratif seperti ini ujar Rizky Bilar saat itu. Beberapa waktu lalu Rizky Bilar rela begadang demi bikin lagunya itu, dikarenakan sempat kesulitan menulis liriknya, Rizky Bilar mengaku sampai begadang juga. Namun akhirnya Rizky Bilar bisa menyelesaikan lagunya tersebut dan hasilnya juga sesuai harapannya. Liriknya itu lumayan agak sedikit kompleks, bahkan sempat kesulitan melanjutkan ke lirik berikutnya. Di saat itu Rizky Bilar sempat begadang H-1 cari-cari kalimat berikutnya, sampai akhirnya ke jam 5 subuh kepikiran juga. Hingga akhirnya lancar, tiba-tiba sejam doang jadinya. Itu tuh inspirasi dari mana ya, jujur apa yang saya alami sih. Tapi pasti kalian juga pernah mengalami dan merasa di titik terendah kata Rizky Bilar. Rizky Bilar pun bikin Lesti Kejora menangis terharu dan bahagia, bahkan lagu yang diciptakan Rizky Bilar itu berhasil membuat Lesti Kejora menangis saat pertama kali membaca liriknya itu. Rizky Bilar pun langsung merasa bersyukur karena sang istri selalu mendukung dan menghargai semua karya sang suami. Saya sih baru belajar jadi komposer, merasa bersyukur di samping saya ada penyanyi, begitu dia dengar demonya langsung nangis. Tapi justru Lesti Kejora yang lebih sedikit terharu, ya jelas dia orang pertama yang begitu antusias dan terharu gitu. Bahkan dia memang support banget, saya pribadi merasa kalau saya gak sama dia saya gak akan pernah bisa bikin lagu ungkapnya Bilar. Hinha air mata Lesti Kejora tak terasa mengalir keluar, Lesti mengaku saat pertama kali membaca liriknya tak terasa air matanya langsung mengalir begitu saja tanpa ada aba-aba darinya. Karena Lesti merasa sangat tersentuh, dia pun berharap lagu ini bisa diterima oleh seluruh kalangan masyarakat. Jadi sebelum demo disuruh dinyanyiin dan dibacain liriknya sama kakak Bilar saat itu. Saat pagi jam sembilan dia bangunin Lesti, sayang lagunya udah jadi. Dan pas baca liriknya gak kerasa air mata ngalir begitu saja. Kok bagus ya? Semoga lagunya itu diterima semua kalangan masyarakat Indonesia, walaupun targetnya untuk ibu-ibu yang menyusui. Tapi lagu ini digarap oleh kak Bilar bukan hanya buat ibu-ibu saja, tapi buat semua orang. Sebenarnya titik terendahkan bukan hanya sebagai ibu saja, tapi orang-orang yang lagi hancur-hancurnya. Semoga ini menjadi karya yang bisa memotivasi Rizky Bilar supaya kedepannya punya banyak ciptaan lagu barunya lagi. Hai Leslar Lovers, cuma segini informasi yang bisa saya bagikan di hari yang indah ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan informasinya sedikit tertinggal. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.